Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaat di Korintus, pasal delapan. Pemberian secara Kristiani Dan sekarang, saudara-saudara, kami mau supaya kamu tahu tentang anugerah yang telah diberikan Allah kepada Jemaat-Jemaat di Makedonia. Orang percaya telah dicobai dengan masalah yang besar, dan mereka sangat miskin. Namun mereka telah banyak memberi, karena sukacitanya. Aku dapat mengatakan kepadamu bahwa mereka memberi sebanyak kemampuannya, bahkan lebih daripada kemampuannya, dan mereka memberikannya tidak dengan terpaksa. Tetapi mereka telah memohon dan meminta, supaya kami mengizinkan ikut dalam pelayanan kepada semua umat Allah. Dan mereka memberi dengan cara yang sama sekali tidak pernah kami harapkan. Yaitu, memberikan dirinya kepada Tuhan, dan kepada kami sebelum mereka menyerahkan uangnya. Itulah yang digahendaki Allah. Jadi, kami meminta Titus membantu kamu menyelesaikan pelayanan kasih itu. Tituslah yang telah memulai pekerjaan itu. Kamu sangat kaya dalam segala hal, dalam iman, perkataan, pengetahuan, kemauan yang sungguh-sungguh membantu, dan dalam kasih yang telah kamu pelajari dari kami. Oleh sebab itu, kami mau supaya kamu juga kaya dalam anugerah. Aku tidak memerintahkan kamu untuk memberi, tetapi aku mau melihat apakah kasihmu, kasih yang sejati. Aku melakukan hal itu dengan menunjukkan kepadamu bahwa orang lain sangat ingin membantu. Kamu sudah mengenal anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kamu tahu bahwa Kristus sangat kaya. Tetapi karena kamu, Ia telah menjadi miskin. Kristus telah melakukan hal itu, sehingga kamu dapat menjadi kaya karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang yang seharusnya kamu lakukan. Tahun lalu, kamulah yang pertama yang mau memberi, dan kamu sudah memberi. Jadi, sekarang selesaikanlah pekerjaan yang telah kamu mulai. Maka perbuatanmu akan seimbang dengan keinginanmu untuk melakukannya. Berikanlah dari yang ada pada kamu. Jika kamu mau memberi, pemberianmu akan diterima. Pemberianmu akan dinilai dari yang kamu miliki, bukan dari yang tidak kamu miliki. Kami tidak mau supaya kamu mendapat masalah ketika orang lain terhibur. Kami mau semuanya siimbang. Saat ini kamu berkelimpahan. Hartamu dapat menolong yang berkekurangan. Suatu hari, jika mereka berkelimpahan, mereka juga dapat menolong kekuranganmu. Maka semuanya akan seimbang. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Titus dan teman-temannya. Aku bersyukur kepada Allah sebab ia memberikan kepada Titus kasih yang sama terhadap kamu, seperti yang ada padaku. Titus melakukan semua yang kami minta untuk dilakukannya. Ia sangat ingin mengunjungimu, dan itu keinginannya sendiri. Bersama Titus, kami mengutus saudara seiman yang sangat dipuji oleh semua jemaat karena pelayanan dan pekerjaannya dalam memberitakan kabar baik. Selain itu, ia juga dipilih oleh semua jemaat untuk pergi dengan kami ketika kami membawa pemberian itu. Kami melakukan pelayanan itu untuk membawa kemuliaan Tuhan dan juga untuk menunjukkan bahwa kami sungguh-sungguh mau membantu. Kami sangat berhati-hati supaya tidak ada orang yang mencelah tentang cara kami mengurus pemberian yang sangat besar itu. Kami telah berusaha melakukan yang benar di hadapan Tuhan, juga yang baik di depan manusia. Kami juga mengutus bersama mereka, seorang saudara kami seiman yang selalu siap membantu. Kami telah mengujinya dan dia telah membuktikannya dalam berbagai cara. Bahkan sekarang, ia mau membantu lebih lagi karena ia percaya kepada kamu. Tentang Titus, ia adalah teman sekerjaku untuk membantumu. Tentang saudara-saudara seiman yang lain, mereka diutus oleh semua jemaat dan mereka membawa kemuliaan bagi Kristus. Tunjukkanlah kepada mereka, bahwa kamu sungguh-sungguh mempunyai kasih dan mengapa kami sangat bangga atas kamu, sehingga semua jemaat dapat melihatnya.